Beralih ke informasi lain pemirsa, kasus malpraktik dokter kecantikan berinisial RH di Medan Sumatera Utara berujung pelaporan polisi. Korban merasa dirugikan karena kini wajahnya penuh luka, lantaran saat praktik sang dokter juga sibuk bermain game online. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, pihak klinik langsung memberhentikan dokter yang ternyata dibayar cukup fantastis setiap bulannya itu. Berkat rekaman CCTV klinik milik PT Cantika Mutiara Berkat atau CMB inilah kinerja dokter kecantikan berinisial RH terpongkar. Saat jam kerja, ia justru sibuk bermain game online. Bahkan aktivitas itu terus berlangsung saat mengobati pasiennya berinisial EJL yang juga karyawan PT CMB. EJL yang kini mengalami luka di sekujur wajah menunturkan kejadian yang berlangsung di bulan Maret itu. Waktu itu di laser, rasanya tuh beda dari laser yang biasanya. Karena disitu saya merasakan panas yang beda, lebih panas dan kayak lebih perih gitu. Nah waktu itu dokternya bilang, gak apa-apa itu normal katanya gitu. Tapi makin agak naik, makin lebih sakit. Nah saya bilang, saya gak tahan dok. Saya bilang, malah diturunin tuh ininya, dosisnya. Tapi gak bisa juga. Malah lebih sakit. Jadi dia kayak ngantralkan mesinnya. Terus itu dia ada telpon temennya. Gak tahu siapa kan. Terus itu coba dokter lihat-lihat lagi ininya. Ternyata waktu saya dengar itu filter atau lensanya itu lupa dipasang. Jadi menyebabkan wajah saya tuh jadi kayak terbakar gitu, kayak menggelembung ada airnya di dalamnya. Sementara itu sebagai itikat baik, pihak klinik berjanji akan membantu korban secara material untuk mendapatkan pengobatan atas luka-luka di wajahnya. Direktur sekaligus pemilik klinik bahkan mengecam dokter RH yang sudah dibayar mahal, namun kinerjanya mengecewakan. Jam praktek itu tidak etis seorang dokter tuh nge-game. Seharusnya pimpinan dokter itu mengawasi, memantau kinerja semua staff yang ada di dalam klinik termasuk susten dan perawat lainnya. Itulah fungsi dari jabatannya tersebut dengan harga gaji nominal 50 juta ya. Jadi seharusnya perusahaan berharap kinerjanya itu sangat profesional dan dedikasinya itu tinggi sebagai dokter. Sementara Satres Krim Polres Tabes Medan yang menerima laporan korban saat ini sudah memeriksa 4 orang saksi. Selain itu petugas juga sudah melayangkan panggilan kepada terlapor, yakni dokter RH yang juga dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Untuk terlapor, kami sudah lakukan pemanggilan dua kali namun tidak hadir. Kami akan lakukan panggilan ulang terhadap si terlapor. Dan kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, guna untuk memfaktakan kejadian yang sebenarnya. Dokter RH akan disangkakan dugaan tindak bidana kelalayan yang berakibat pada luka cacat sebagaimana diatur pada pasal 360 KUHP. Dari Medan Sumatera Utara, saya Ilham, Adipalapahara Hap, AI News melaporkan.